Pemirsa sidang kasus korupsi Tata Niaga Timah pada Kamis lalu kembali digelar dengan menghadirkan artis Sandra Dewi yang juga merupakan istri terdakwa Harvey Muis sebagai saksi. Selama persidangan, Sandra Dewi membantah mengetahui tindakan korupsi yang dilakukan suaminya. Sandra Dewi juga membantah sejumlah aset dan barang mewah yang dimilikinya berasal dari hasil korupsi. Artis yang juga istri dari terdakwa Harvey Muis, Sandra Dewi, Kamis lalu, hadir menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi pengelolaan Timah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain Sandra Dewi, adik Harvey Muis, Mira Muis, adik Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan terdakwa Helena Lim, manajer PT Quantum Skyline Exchange, juga hadir sebagai saksi dalam sidang pemeriksaan kali ini. Dalam kasus dugaan korupsi Timah, nama Sandra Dewi mencuap dalam dakwaan terkait aliran uang senilai 3,15 miliar rupiah. Sandra Dewi disebut menerima uang tersebut melalui rekeningnya yang ditransfer dari PT Quantum Skyline Exchange dan PT Rifain Bangkatin pada periode tahun 2018-2023. Uang itu diduga berasal dari biaya pengamanan peralatan pengelolaan Timah sebesar 500 dolar Amerika Serikat sampai 750 dolar Amerika Serikat per ton dari 4 smelter swasta. Dalam persidangan, Sandra Dewi mengaku hanya mengetahui keterlibatan Harvey Muis sebatas membantu ex-direktur utama PT RBT dalam bekerja sama dengan BUMN. Sebab menurut Sandra, Harvey menghargai Separta sebagai orang yang lebih tua. Sandra Dewi mengaku bingung dengan upaya kejaksaan mengaitkan suaminya dengan dugaan korupsi tata niaga komunitas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK. Material, menurut Sandra Dewi, bukan bidang suaminya. Sandra juga menegaskan, tak akan mengizinkan suaminya jika ia mengetahui akan ada keterlibatan suaminya dengan PT Timah TBK sebagai salah satu perusahaan BUMN. Kalau saya tahu, saya tidak akan mengizinkan. Jadi saya hanya tahu ya, tidak diizinkan ya. Tidak, yang mulia. Ternyata, sekarang gini, ternyata seperti itu. Reaksi saudara waktu itu bagaimana? Saya hanya bertanya. Ternyata ada hubungannya saudara, suami saudara berhubungan dari itu, dengan BUMN. Dalam hal ini dengan PT Timah TBK, BUMN yang ada di mana? Panah kelahiran saya, Pakal Minang Bangka. Tidak setelah saudara tahu bagaimana reaksi saudara. Saya bertanya, sebenarnya ada apa? Suami saudaranya hanya berbicara pada saya kalau dia hanya membantu Pak Suparta saja. Membantu ya? Untuk berdasarkan sama dengan BUMN. Betul ya? Dalam persidangan, Sandra Dewi juga dicitar hakim seputar sejumlah aset miliknya yang disita oleh jaksa, serta pemberian mobil mewah, apartemen, hingga tas mewah. Saat ditanya hal ini, Sandra Dewi justru meminta hakim bertanya seputar emas yang dimilikinya. Jadi emas ada banyak? Berapa kilo atau berapa ton? Yang disita itu ada 141 emas. Perhiasan ya? Perhiasan, perhiasan yang mulia. Cincin, gelang, talung, liang, ding. Saya harus menjelaskan karena ini klien saya semuanya profes yang mulia. Jadi selama 20 tahun saya bekerja, saya pernah menjadi tiga brand ambasador brand emas perhiasan jewelry yang mulia. Felis Jewelry, UBS Gold, dan yang paling lama adalah Sandra Dewi Gold selama jalan 6 tahun yang mulia. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang, setiap 2 minggu sampai 1 bulan, kami memproduksi dan mendesain emas sekitar 5 sampai 24 tipe. Jadi selama bertahun-tahun ini, brand-brand yang mengontrak saya sebagai brand ambasador memberikan saya perhiasan ini untuk saya pakai, kemudian saya promosikan, saya foto, dan saya syuting. Dalam persidangan, Sandra Dewi mengaku kecewa karena semua harta miliknya disita oleh jaksa. Menurut Sandra Dewi, harta yang dimilikinya mulai dari apartemen, perhiasan, hingga mobil adalah hasil jeripayahnya, bukan pembelian dari aliran dana korupsi. Sandra bahkan menolak jika cincin tunangan dan nikahnya dengan Harvey Muis disita jaksa. Apa? Terhadap penyitaan itu keberatan tidak? Keberatan yang mulia. Karena menurut saudara itu? Karena semua tabungan saya. Bukan dari kedatuan. Bukan. Oh, yang mana nih yang mulia? Ya, tas, kemudian mobil. Betul, tas 100% bukan dari suami saya. Karena toko-toko ini bertanya kepada saya, kenapa tas ini dituduhkan, dibelikan suami, sedangkan mereka yang membelikan saya tas-tas ini. Itu ya? Betul. Kemudian saudara, tadi kan tidak ada? Enggak yang mulia. Pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya, karena... Satu pun tidak ada? Ada yang mulia cincin kawin dan cincin pertunangan. Masih ada sekarang? Masih. Mulisita saya gak kasih. Menanggapi kesaksian yang disampaikan Sandra Dewi dalam persidangan hari ini, Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung, Sutikno mengatakan telah mengantongi bukti tambahan. Kejaksaan Agung memiliki bukti transfer yang dilakukan oleh artis sekaligus istri tersangka, Harvey Muis. Kejaksaan Agung juga akan menghadirkan keterangan dari saksi lain untuk mendalami aliran dana, pembuktian tindak pidana pencucian uang, kasus korupsi tata kelola niaga, PT Timah. Kami sebenarnya punya bukti bukan cuma sekedar tas, tapi ada juga bukti-bukti transfer yang lainnya ada. Sehingga itu menjadi tugas jaksa memang yang di persidangan ini nanti akan diungkapkan itu semuanya. Di sidang hari ini sebenarnya di samping saksi Sandra Dewi ada juga saksi-saksi kunci lainnya. Sementara terkait beban uang pengganti atas kerugian yang muncul dari kasus Timah dibebankan kepada para pelaku yang dihadirkan di persidangan, termasuk mantan direksi di PT Timah dan pengusaha yang terlibat. Tentunya mereka-mereka lah, para pelaku tindak pidana yang sekarang ini sudah dihadirkan di persidangan. Itu tentunya nantinya yang akan kita berikan beban. Kita tuntut untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditinggulkan akibat perbuatan buruk yang mereka lakukan dalam... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.